Intro Direkturat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bares Krimpolri berhasil membongkar kasus penyalahgunaan garam industri yang dipergunakan untuk konsumsi. Dari pembongkaran kasus ini, petugas berhasil menemukan 40 ribu ton garam industri yang disimpan dalam dua gudang di kawasan Manyar, Gresik, Jawa Timur yang kemudian dipasarkan. Dua gudang garam milik PT Garindo sejahtera abadi tersebut disegel karena melakukan praktek penyalahgunaan garam impor bahan baku industri untuk garam konsumsi. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krimpolri Kombespol Daniel Tahimonang mengatakan bahwa garam industri tersebut didapat PT GSA melalui impor garam dari Australia dan India. Ia juga menjelaskan bahwa garam industri yang seharusnya digunakan untuk penghasilan ikan maupun kebutuhan industri tersebut dibungkus oleh PT GSA dan dijual sebagai garam konsumsi. Lebih lanjut, Kombespol Daniel mengatakan bahwa garam tersebut akan dipasarkan dengan dua jenis merek yang berbeda yaitu Gajah Tunggal dan Garam Indonesia dengan mencantumkan SNI dalam kemasan labelnya. Namun berdasarkan hasil lab tidak sesuai dengan SNI 3556-2010 tentang garam konsumsi beriodium sehingga dalam hal ini konsumen merasa dirugikan. PT MSA dan PT GSA dengan sengaja memperdagangkan garam impor industri untuk kepentingan konsumsi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Berharap setelah dilakukan penegakan hukum terhadap mafia garam impor maka produksi garam konsumsi dari para petani garam lokal meningkat. Sekarang sekalian pada hari ini kita menjelaskan secara lanjut apa yang dilaporkan oleh masyarakat bahwa harta garam ini sekarang ini sedikit terganggu. Oleh karena itu berdasarkan laporan masyarakat itu kita lakukan pengecekan di lapangan dan ternyata menemukan, berdasarkan laporan masyarakat menemukan bahwa ada penyelewengan impor garam. Seharusnya garam-garam yang Anda lihat, nanti kita lihat di belakang ini sendiri. Garam ini adalah seharusnya untuk garam industri, yaitu yang diberuntukkan untuk garam industri yang lebih khusus lagi untuk pengasinan ikan, tetapi sedemikian rupa dikemas kembali untuk dijual kepada masyarakat. Nah ini rekan-rekan yang kondisi yang terjadi saat ini. Nah sampai saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap dua tersangka yang bertanggung jawab terhadap importasi dari garam ini. Nah kita masih terus lakukan penyidikan, pengembangan terhadap importasi yang sampai sekarang ini kita lakukan penyitaan ini di dua gudang ini dan ada juga di tempat yang lain, tempat pengolahannya. Nah seperti yang sudah saudara dan rekan-rekan saksikan bahwa apa yang kita lihat ini adalah garam, kira-kira jumlahnya itu kalau dilihat ini menurut manifestnya itu kira-kira 40.000 ton. 40.000 ton, sebagaimana peruntukannya adalah diperuntukkan untuk pengasinan ikan atau industri ya. Ya 400.000 ton ya yang saya bilang, 400.000 ton yang diperuntukkan untuk garam industri. Tapi pada kenyataannya kita bisa temukan, kami melihat dari lapangan, kami menyita dari lapangan bahwa garam-garam ini dipak sedemikian rupa dengan pak kecil-kecil, dengan pak kecil-kecil 750 gram atau 450 gram lebih kecil lagi, ini juga diperhatikan dengan harga yang kemarin itu 1.500, padahal tidak sampai 1 kilo. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!